Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini ada motor Astrea Green motor jadul lagi guys ya ini motor ini kendalanya sebenarnya ya untuk anak-anak muda mungkin kalau motor tua ini kepengennya enak tetepan ya masalah tenaganya ini bagian mesin udah saya cek semuanya normal sip tapi motor ini kendalanya yang pertama Langsamnya nggak bisa kecil guys Langsamnya harus besar harus gede kayak dung-dung-dung-dung-dung-dung nggak bisa dendeng-deng-deng nggak bisa nyaman gitu dengernya kayak ini gasnya kalau dikecilin dikit itu langsung mati pek nah dan yang kedua dia ini larinya itu larinya motor ini enggak mau lebih dari 60 kayaknya mentok kayak digas itu kayak nahan gitu tuh digas tuh udah lari 50 ke atas itu nahan dia guys kayak ditarik dari belakang gandul gitulah bahasanya jadi masalah utama Langsam nggak mau kecil ya Langsamnya harus tinggi seperti ini terus yang yang kedua lari di atas 50 itu udah nahan dia udah gandul nah yang kedua Hai stater tangan ini kadang-kadang mau nyamber kadang mau enggak guys kadang hidupnya tuh di stater kadang nggak mau hidup tuh di stater tangan itu enggak mau hidup tapi kalau digonggling diengkol dia mau hidup guys nah ini buat teman-teman yang punya motor Grand seperti ini guys ya ini masalahnya biasanya bukan di mesin guys karena ini mesin udah tak cek kompresinya normal kabilator pun dilihatnya baru udah bagus Nah setelah saya cek tadi saya lihat bagian sepol dulu tadi sepol ternyata KW dan yang kedua CDI pun KW nah ini ini jadi masalah jadi problem guys ya sepol KW CDI KW dan bagian pengapian semuanya KW ini guys Nah buat teman-teman nih ada solusi untuk meminimalisir biaya kalau kita beli sepol yang originalnya itu lumayan mahal ya terus kita beli lagi CDI nya yang original itu mahal jadi kita ngabisin budget lumayan kalau harus beli CDI dan sepolnya jadi ini saya mau coba rubah ganti CDI aja guys jadi minim biaya dulu sering saya terapin kayak gini ya karena disini nyari sepol Grand ini yang sepol sama CDI ini yang original itu agak susah di daerah saya jadi kalau harus keluar kota jarak tempuhnya pun jauh jadi nih saya mau pasang pakai CDI Sogun guys ya ini teman-teman yang mau coba pakai CDI Sogun silahkan dicoba ini Insya Allah awet ya kita coba dulu terapin Nah jadi teman-teman kalau enggak mau ngerusak soketnya cukup disapa ya di sopek aja nanti jalur kabelnya guys kita cari guntingnya dulu nah kita cari jalur kabelnya guys ya ini ada beberapa kabel yang enggak dipakai nantinya jadi cuma beberapa kabel yang harus kita pakai ini CDI Sogun ini juga KW guys ya tapi kita pakai arus DC sogun ini kan CDI DC guys ya jadi pengapiannya lebih sip daripada yang KW-KW begini mending kita pakai KW yang sogunnya jadi kita minim enggak pakai enggak ganti sepol karena yang kita pakai itu sepol lampunya dan sepol casnya sepol pengisian aki guys ya jadi kita cari dulu jalurnya kita robek dulu ini nah ini ngadepnya begini guys ya teman-teman kalau yang mau yang belum tahu jalur-jalur kabel CDI Sogun ini yang kabel nah begini posisinya nih ini soket kecilnya dan ini soket besarnya ini dari arus pasakinya guys ya nanti kita ambilin dari jalur rilainya aja biar enggak terlalu jauh kabelnya nanti diambil dari jalur rilai ini masa nah ini kita cari masanya masa itu kalau di Honda warnanya biasanya warna hijau guys ya warna hijau kita pasang dulu diwarna hijau nih posisinya begini oke kita pasang dulu diwarna hijau ini nanti gampang kita rompak lagi yang penting ini udah hidup kita tes nanti langsam dan geberanya dan starter tangannya mau nyala enggak telah ganti CDI terus yang ini full serges pulser kalau di motor supra kita keren itu biasanya warnanya biru terus ada garisnya kuning dikit ini ya nih yang ini ini pulser kita sobek dulu ini enggak perlu diputus juga bisa guys cukup nah kita lilitin begini aja terus yang ini arah ke kuil guys ya yang ini nah ini satu ini arah ke kuil kuil kalau untuk ragren warnanya hitam ini guys ada garis putih apa kuningnya ini nah ini kita pasang di sini sini ini arah ke kuilnya oke nah tinggal yang dari aki kita cari dulu jalurnya kalau mau cari yang agi pakai tes pen dulu guys ya temen-temen biar enggak salah nanti ini kita tempelin di masa aja nih di ground cepetin di baut mesin terus kita kontak on ini relay kita colok dulu yang mana yang mana yang hidup Oh ini bukan guys ini dari udah jalur keluarnya karena ngedip nih Aduh Hai nah berarti yang harus kita pakai itu yang ini guys ya jangan yang sebelahnya ini ini kan ngedip-ngedip nanti motornya juga mati hidup mati hidup gitu jadi yang sebelah ini yang manteng nyala terus kita ambil nah ini kita ini juga udah sambungan ini guys Hai 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 motor kampung apa-apa Hai tetap tambah lagi kabelnya ini Hai beragak panjang dikit nanti tinggal perapihan guys Oke kita masukin di sebelah sini tadi ya yang dites jalur hai 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 onnya enggak ngedip tusukin lagi hai 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 ini jangan sampai nyinggol body nanti harus di isolasi semua guys ya mudah Hai coba kita tes masuk ke CD-nya tuh ini calur masuk ke CD-nya guys ya nih Hai udah nyala lampunya Hai berarti udah masuk ke CD-nya nah ini nanti langsung kita tes hidup nah ini juga buat temen-temen ya ini owner minta jalur lampunya jalur lampu semua pakai arus DC semua jadi udah enggak pakai sepul lampu lagi guys ya ini temen-temen juga cara merubahnya simpel guys nih ini jalur dari lampu kan warna kuning nah ini yang dari sini kita ambil dulu guys oke nah ini 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 kita putus di bagian sini ya putus aja nggak papa ini desa yang dari bawah ini yang dari sepol ini jangan dipakai ini yang kita pakai nah ini gini ini kita sambung dulu tambah kabel terus yang ini pun kita masukin ke jalur onnya dirilai tadi guys ya berarti yang ini nah ini kita gandeng ke sini ini inget bukan arus yang dari bawah ya yang ini jangan sampai menyentuh sini karena nanti arusnya tumburan begini posisinya nih ini sepul arah menuju ke semua bagian motor ya terus kita putus lagi di jalur kiproknya Hai waduh gelap lagi guys tak hidupin dulu lampunya nah ini jalur ini kiprok guys ya kita cari kabel yang warna kuning terus kita putus aja ini warna kuning ini kabel warna kuning kabel warna kuning yang menuju ke kiprok guys ya nih ini juga harus kita putus nanti kalau enggak kita putus arus dari aki itu masuk ke kiprok jadi ini harus kita putus nanti disolasi lagi disolasi biar enggak ada arus yang nyenggol body udah begini aja selesai motor ini sudah pakai cdi DC dan bagian lampu-lampu pun sudah pakai DC ini nanti langsung tak tes oke sekarang kita coba tes hidupin ya ini lampunya dulu tak tes nih Nah tuh lampu udah nyala Hai udah pakai arus DC lampunya guys ya nggak perlu hidup mesin udah nyala terus kita coba hidupin mesinnya Hai tuh starter tangan sekali sentuh langsung nyala guys jadi Hai nih nanti tak setel langsamnya dulu coba kita coba setel langsamnya Hai langsamnya yang rendah Hai ini kan langsamnya gede guys ya tadi kalau dikecilin enggak mau mati dia coba tak setel langsam yang paling rendah standarnya motor ini Hai nah tuh Hai mantap Hai langsam udah enak setater tangan udah mau nyala motornya terus lampu arus udah DC tinggal kita geber coba nih hai 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 kita pakai CDE Sogun aja udah mengatasi semuanya yang langsam udah enak ya Hai starter tangan udah langsung nyala geberan atasnya udah kerasa banget guys rasanya beda banget udah hai 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 plong gitu digeber tuh rasanya enggak nahan kayak awalnya tadi ya Hai nah jadi buat teman-teman caranya mudah guys kayak gitu tapi ingat untuk penyambungan arus lampu kalau mau dirubah DC harus paham banget ya jadi ini yang dari sepol ini yang arah kebawah harus diputus terus yang ke kiprok juga diputus juga udah begitu aja selesai kayak gitu arus semua motor ini bagian lampu udah pakai DC karena ini jalur utamanya akan lewat Hai sepol lampu ini ya jadi enggak perlu ganti sepol yang original lagi terus enggak perlu ganti CDA yang original lagi ini udah adem banget langsamnya joss banget coba tak matiin tak starter lagi guys langsung nyala stater tangan ya Hai pencet dikit jeng nggak perlu ngurubah tonjolan pulser guys ya karena ini udah langsamnya udah enak geberanya pun udah enak jadi enggak perlu ada yang dirubah-rubah lagi bagian magnet terkecuali pemasangan ini udah bener terus motor ini langsam nggak mau rendah nggak enak langsamnya geberanya pun enggak enak jadi harus dirubah tonjolannya guys ya tapi kalau ini udah PNP begini ya udah wesip ini nggak ada perlu lagi yang dirubah-rubah Oke sampai disini aja semoga bermanfaat buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh